selamat pagi shalom saudara kundikasi Tuhan haleluya bagaimana kabar bapak ibu semua diberkati Tuhan amin saya percaya penyertaan pertolongan Tuhan senantiasa ajaib adanya untuk kita semua hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam ayat pasal 5 ayat 17 demikian sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa saudara kundikasi dan mengasihi Tuhan di dalam dunia pendidikan ada alat pendidikan preventif antara lain pembiasaan tata tertib dan peraturan nah alat pendidikan berikutnya adalah kuratif antara lain teguran peringatan sanksi dan hukuman dua hal tersebut diatas adalah pendapat dari lefengert nah jadi bila ada siswa yang bersalah pasti melalui teguran dan peringatan lebih dulu tidak serta-merta diberi sanksi dan hukuman itu pun sesuai dengan tingkat kesalahannya dan harus tetap dalam koridor mendidik saudara kundikasi dan mengasihi Tuhan Tuhan Yesus adalah the best teacher selain melakukan pengajaran ya juga melakukan berbagai mujijat yang luar biasa ketika kehidupan kita dicobai ada saudara kita dicobai oleh setan maka Tuhan setia dan memberikan jalan keluar kita perhatikan 1 korintus pasal 10 ayat 13 dan bila ada saudara kita diuji oleh Tuhan Yesus maka diharapkan bahwa saudara kita itu akan keluar menjadi pemenang dan akhirnya naik level itulah yang dikendaki oleh Tuhan bahwa setiap apapun yang dialami bahwa itu sebenarnya rencana Tuhan yang terbaik untuk kita semua oleh karena itu kita harus siap menerima teguran Tuhan dengan bentuk ujian itu semua adalah wujud kasihnya kepada umatnya dan jangan takut menolak didikan Tuhan Tuhan sayang kok sama kita semua Tuhan inginkan agar kita semakin harus semakin kuat dan bisa hidup di bawah di kaki kita sendiri bersama-sama dengan berkat Tuhan saudara ku dikasih Tuhan Tuhan memakai setiap peristiwa untuk menegur kita agar kita semakin dekat dengannya maka berbahagialah kita sebagai manusia yang ditegur oleh Allah karena ketika kita ditegur oleh Allah maka rencana yang baik daripada Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang kau berikan kepada kami tolonglah kami agar kami belajar untuk dapat menerima teguran daripada Tuhan karena teguran Tuhan itu baik adanya dalam kehidupan kami terima kasih Bapak dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa amin terima kasih Bapak dalam nama Tuhan kami